Halo wey, kita ketemu lagi menyambung tentunya masih berbicara berkaitan dengan jajanan kelepon nih guys Berkaitan dengan jajanan kelepon yang beberapa hari belakangan menjadi viral di wilayah kita atau juga di negeri kita tercinta Terutama di media sosial guys ya Kue kelepon, kue kelepon ini makanan favorit kita ya Ini makanan kejadianan favorit saya juga setiap kali Kadang-kadang kalau misalnya kita juga sempat lewat di jalan Itu sempat kita juga untuk membelinya Mencari suasana yang santai untuk memakannya gitu guys ya Sejarah kelepon kue tradisional tak hanya ada di Jawa ternyata guys Dan ini saya baca artikel di kompas.com guys Yang diterepikkan pada tanggal 20 Yang diterepikkan pada tanggal 22 bulan Juli 2020 yang lalu Nah, kelepon ini ramai diperbincangkan di beberapa hari belakangan guys ya Kemudian tradisional khas Indonesia ini punya sejarah menarik untuk di Sial atau di Simak Dan sejarawan makanan sekaligus dosen Departemen Sejarah Universitas Pajajaran Badli Rahman juga menyerahkan sejarah kue kelepon sendiri Kalau tidak mengenal sejarahnya, masyarakat tidak mengetahui jika kelepon ini adalah makanan warisan leluhur Yang sudah tua, cucaknya di dalam tradisi kuliner Indonesia Dukti tertulis paling tua yang membuat kelepon ada pada nasa atau pusaka keraton Surakarta Yaitu serat centini yang ditulis pada masa awal abad ke-19 Nah, di dalam serat centini, di beberapa kali disebutkan kata kelepon Sebagai bagian dari bidang-bidangan yang dipakai untuk sukuan jamu makanan Jamuan makanan ya, jamuan makan Dan selain itu juga digunakan sebagai acara ritual seperti selamatan atau pesta perayaan Badli juga menduga jika jauh sebelum abad ke-19 Kekoran ini sudah menjadi budapan manis yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Unung Nah, kenapa guys? Karena melihat dari bahan yang digunakan seperti tepung beras Kemudian pandan, gula aren sebagai pemanis makanan ini Kemudian perharutan kelapa Berharutan kelapa tersebut juga menjadi bagian dari bahan-bahan pangan yang tumbuh di Jawa Dan jika bahan-bahan dari kelapa juga digunakan sebagai bahan-bahan untuk membuat makanan lain Seperti daun dan cendol Namun walaupun disinggung dalam naskah atau pusaka keraton Surakarta yaitu Saracentini Kelapa pun ini tidak identik berasal dari Surakarta juga guys ya Dan jika kelapa pun bisa ditemukan di kawasan Nusantara lainnya hingga kawasan Asia Tenggara bahkan ya Kelapa pun ini juga bisa ditemukan di Malaysia dan Singapura Di Indonesia sendiri kelapa pun juga bisa ditemukan di Bali, Sulawesi, dan Sumatera Nah, sebab di kawasan lain juga ada kelapa pun tetapi nama dan penyebutannya kadang-kadang berbeda guys Dan mencontohkan ya, jika di Malaysia, di Singapura penyebutan kudapan satu ini bukan kelapa pun Melainkan onde-onde Nah, sementara onde-onde yang dikenal masyarakat Indonesia adalah makanan berbentuk bulat Yang dilumuri dengan biji wijen dan isinya berasal dari kacang hijau ya guys Dan berbeda dengan kelepon yang bagian luarnya menggunakan pewarna dari daun pandan yang dicampur dengan tepung beras dan diisi dengan gula aren ini Ya, artinya penamaannya saja yang berbeda tapi dalam segi bentuknya sama kelepon guys ya Dan kelepon ini sering menjadi kudapan yang wajib bisa dijika saat acara penting Seperti hajatan, kemudian selamatan, atau juga kenduri Dan kelepon juga biasa menjadi salah satu bagian dari kudapan ritual Kudapan ini biasanya disandingkan dengan cucur dan kudapan-kudapan manis lainnya dalam menu ritual ya tentunya guys Demikian ya guys, untuk setiap informasinya berkaitan dengan kue kelepon tradisional atau kue tradisional yang tidak hanya ada di Jawa ini guys ternyata ya Terima kasih, cintai selalu makanan atau jajanan khas kita atau khas wilayah kita masing-masing Dan jangan pernah merasakan sesuatu hal yang kurang baik atau sesuatu hal-hal yang kurang positif Demi meningkatkan rating usaha atau jenis makanan yang anda perjual belikan Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.